Kita awali Sindo Today dari Jawa Barat. Pemirsa puluhan warga menutup paksa akses jalan menuju tempat pembuangan sampah liar. Sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok masa yang diduga pengelola TPS liar tersebut. Dengan memasang portal permanen puluhan warga menutup akses jalan menuju TPS liar di wilayah Cineri, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu Siang. Sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok masa yang diduga dari pengelola TPS liar saat dilakukan pemasangan portal. Namun kericuhan dapat diredam oleh pihak berusia yang berada di lokasi. Keberadaan TPS liar sudah sangat merasakan warga. Pasalnya asap pembakaran sampah sudah mengganggu lingkungan ditambah bau tak sedap dari tumpukan sampah. Menurut Ketua RT Perumahan Panorama Bukit Cineri, upaya penutupan TPS liar sudah sejak 2009. Namun tidak ada pengawasan dan ketegasan dari pemerintah Kota Depok. Ada kebakaran hebat juga, sudah sampai waktu itu para petugas sudah datang, damkar, polisi, kemudian tentara, Pemda juga sudah datang. Tapi tidak ada tindak lanjut yang nyata di sini. Dan sekarang dampaknya sudah semakin luas. Dulu hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang ngerasainya. Tapi sekarang hampir semua di wilayah sekitar sini, sekitar radius, sekitar 10 km-an sudah ngerasainwa asapnya. Sedikitnya 90 rumahan di wilayah Cineri yang terdampak. Dan berharap adanya tindakan tegas dari dinas terkait untuk menutup keberadaan TPS ilegal tersebut yang sudah sangat merasakan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Resiki, AINIS melaporkan.